Halo teman teman, kali ini kita akan belajar cara menggabungkan menggabungkan antara tempat lahir dan juga tanggal lahir tempat dan tanggal lahir kita membuat ini di microsoft excel ya menggabungkan tempat dan tanggal lahir ini sudah saya siapkan data siswa kelas 6 ini data fiktif ya teman teman jadi tidak usah dihapikan saja datanya fiktif cuma untuk pembelajaran saja disini ada kolom tempat lahir sudah ada nama-nama kotanya, nama-nama kabupaten terus ada juga ini tanggal lahir tempat dan juga tanggal lahir bagaimana cara agar membuat dua kolom ini menjadi satu disini menjadi semisal tempat dan juga tanggal lahirnya spesial disini pati bisa tulis pati 2 november 2011 biar nanti bisa menjadi seperti ini tapi kita mencobanya agar tidak menulis manual karena disini sudah ada datanya bagaimana cara merubah data ini menjadi data yang seperti ini secara otomatis nah pertama-tama yang perlu siapkan tentu saja data tempat lahir dan juga tanggal lahir bila sudah ada lalu siapkan lagi kolom baru yaitu kolom tempat tanggal lahir tempat untuk kita memasukkan rumusnya untuk menggabungkan dua kolom sebenarnya kita bisa menggunakan rumus standar yaitu sama dengan lalu sel pertama setelah itu dan lalu kemudian sel kedua dan juga enter seperti ini, ini sudah menggabung sebenarnya antara kota dan juga tanggal ini sudah menggabung tapi ini datanya data yang tanggal ini jadinya jelek ya karena tidak menggabungkan data melainkan angka teks nah agar ini bisa tampil seperti yang saya praktekkan secara manual tadi itu bagaimana caranya pertama-tama kita rubah sedikit rumusnya pertama disini sudah betul kita masukkan tempat lahir dan juga kita masukkan dan kemudian kita tambahkan lagi tanda petik terus koma dan spasi karena biasanya kalau di tempat lahir dan juga tanggal lahir itu biasanya ada komanya koma dan spasi nah disini kita masukkan dulu koma dan juga spasi lalu kita masukkan tanda petik lagi setelah itu kita masukkan lagi dan nah baru di bagian dan ini kita masukkan rumus yaitu teks setelah teks kurung buka setelah itu kita masukkan sel kedua disini saya sel saya adalah E6 setelah sel kedua kita masukkan titik koma lalu karena kita mau mengambilnya dari ini berupa tanggal kita masukkan dulu tanda petik lalu kita masukkan tanggal dimana tanggal itu kalau dalam bahasa inggris kita masukkan didi didi bisa dimasukkan spasi lalu bulan lalu bulan kalau bahasa inggris itu mon jadi kita masukkan m m m m m setelah mon kita masukkan lagi tahun lahir karena tahun itu bahasa inggrisnya years kita masukkan y y y y 4 kali setelah itu kita tutup dengan tanda petik dan juga tanda kurung lalu enter maka akan terisi otomatis tempat tanggal lahirnya disini jika kita ingin merubah misalnya kita ingin merubah agar bulannya ini berisi angka saja seperti yang di kolom tanggal sini ini juga bisa caranya adalah kita kurangi kita kurangi m nya ini menjadi dua jika kita kurangi m nya menjadi dua maka akan menjadi seperti ini bulannya berupa angka 11 kita juga bisa merubah tanggal tahunnya juga menjadi semisal kalau kelahiran 2011 kita hanya tulis 11 gitu aja bisa y nya kita kurangi lagi dan jadikan cuma dua coba kita tekan enter dan hasilnya akan menjadi angka bulan 2 tanggal 2 bulan 11 dan tahun 11 nah kita juga bisa merubahnya menjadi jika m nya 3 ini akan beri seperti apa kita coba m nya 3 maka hasilnya akan November tapi disingkat hanya 3 huruf kita jadikan 4 saja nah jadikan 4 saja biar nama bulannya ini lengkap lalu kita klik enter kita juga bisa menambahkan varian selain spasi kita juga bisa menambahkan tanda strip ya tanda strip disini misal seperti ini kita juga bisa menambahkan seperti ini dan hasilnya akan seperti ini tanggal strip bulan lahir strip tahun lahir ini karena tahunnya tadi cuma y nya cuma 1 cuma 2 maka yang muncul cuma 2 kita masukkan agar y nya 2 4 biar nanti tahunnya lengkap ya kita hilangkan dulu strip nya seperti ini jika ingin mengkopi nya ke bawah tinggal kita block 1 baris saja karena memang baru ada 1 lalu kita drag tarik ke bawah dan otomatis akan berisi tempat tanggal lahirnya yang untuk kolom D dan E ini biar bisa rapi kita bisa juga menutupnya seperti ini kita tutup saja jadi seperti ini ini rapi kita bisa merapikan lagi juga dengan mungkin kita buat di rata kanan ke beranda lalu rata kanan dan seperti ini jadi cukup mudah ya teman-teman cara menggabungkan tempat juga tanggal lahir jadi bisa langsung dipraktekan terima kasih